Pakar hukum sebut pemakzulan Jokowi sudah penuhi syarat konstitusi Sabtu, tanggal 18 November tahun 2023 Akademisi Universitas Andalas Ferry Amsari mengatakan pemakzulan terhadap Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi sudah memenuhi unsur konstitusi Ferry menyebut Presiden secara kasat mata terlibat dalam upaya pemenangan pasangan Prabowo Subianto dan putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka pada pemilihan Presiden 2024 Seluruh konteks dan unsur-unsur pemakzulan sudah terpenuhi, kata Ferry kepada Tempo saat ditemui di kawasan Posblok, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 18 November tahun 2024 Situasi itulah yang membuat Ferry sulit berharap pemilihan umum, pemilu 2024 berjalan sesuai semangat konstitusi, yaitu pemilu bersih dan mandiri Menurut Ferry, keterlibatan aparat kepolisian, skandal bekas Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga adik ipar Presiden Jokowi Pemanggilan para menteri, pembiaran kampanye di luar jadwal, dan pemanggilan pejabat daerah sudah bisa menjadi bukti konkret Selain itu, tindakan Presiden Jokowi yang mengatakan anaknya Gibran Raka Buming Raka tidak akan masuk politik, tetapi malah menjadi wali kota dan sekarang calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto bisa dijadikan bukti juga Pilihannya keberanian politisi di parlemen, menegakkan konstitusi dan berhadapan dengan rezim totalitarian Jokowi, kata Ferry Menurut Ferry, pemakzulan Presiden bisa diposisikan sebagai upaya politis Ferry mengutip dalam Undang-Undang No.17 tahun 2015 tentang Majelis Permusyawaran Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada 79, 199, dan 200 Ada pun, pasal 200 berbunyi, hak angket yang dimaksud dalam pasal 79 ayat 1, huruf B diusulkan paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih satu-satu fraksi Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera, PKS, membuka peluang pemakzulan terhadap Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi ketika terang-terangan menyalahgunakan lembaga negara untuk memenangkan salah satu pasangan dalam pemilihan Presiden 2024 Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan ide pemakzulan terhadap Presiden Jokowi upaya bagus Peluang pemakzulan sangat layak dilanjutkan, kata Bivitri kepada Tempo saat dihubungi, Kamis, tanggal 2 November tahun 2023 Dengan pengawasan yang sangat serius Menurut pengajar sekolah tinggi hukum jentera itu, Dewan Perwakilan Rakyat bisa segera menggunakan hak angket dan interpelasi Hak itu dimiliki DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Kendati demikian, upaya pemakzulan itu, menurut Bivitri, ada proses yang diatur dalam UU, terutama bukti yang konkret dan dinyatakan secara terbuka oleh Presiden Jokowi sebagai alasan pemakzulan Dalam peluang ini, kata Bivitri, DPR bisa menggunakan alasan salah satunya seperti pernyataan Presiden Jokowi yang menggunakan lembaga negara, seperti Badan Intelijen Negara untuk memantau partai-partai politik, seperti yang Jokowi katakan pada September lalu Isunya harus riil, bisa dibuktikan, dan erat kaitannya dengan Jokowi sendiri sebagai Presiden, kata dia Sebelumnya, politikus PKS Mardani Ali Sera membuka opsi pemakzulan terhadap Jokowi jika dugaan cawe-cawe atau campur tangan dalam Pilpres 2024 terbukti Kalau jadi dan faktanya verified, pemakzulan bisa menjadi salah satu opsi, kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 31 Oktober tahun 2023